Selain kemudian bersyukur sudah berhijrah Karena setiap kitabnya bodoh Ada di Quran surat waduha itu Zolam fahada Setiap orang itu sesat Awalnya Zolam fahada Muhammad termasuk Maka kalau ada yang muludan Ini memperingati apa ini Memperingati Kesahatan Muhammad Maksudnya 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 Arti Wajadaka Dolam fahada Dan ketika Allah Mendapatimu dalam keadaan sesat Lalu kemudian Allah berikan petunjuk Jadi cek Allahnya Pak Yopi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat Berdasar gitu Jadi ketika muludan itu Ustaz bagaimana Arti hadis Wa wajadaka Dallam fahada Sebelumnya engkau Wa wajadaka Kalis itu Muhammad Ayatnya tentang Wa wajadaka Wa wajadaka Wahyu lama tak turun Setan Muhammad Ninggalkan Muhammad Kenapa lah Wahyu lama tak turun Karena di bawah tempat tidur itu Ada bangkai anak anjing Bangkai anak anjing Saja ada Lama Malaikat Jibril Tak turun Sampai akhirnya Khaulah Memasukkan batang sapu Terasanya Mengganjal Tengoknya Setelah dicampakkan Turun Malaikat Jibril Jibril Kenapa engkau lama tak turun Bawah wahyu Kunna Kata Jibril Alayhi salam La nadhulu Baitan Tak masuk ke dalam rumah Fihi kalbon Kalau dalam rumah itu Ada anjing Setelah turun ayat Turun ayat Ma wajadaka Rabbuka Wa ma Qala Muhammad Tidak dibiarkan Allah tak membiarkanmu Tak meninggalkanmu Maka Nadi pun bertakbir Allahuakbar Makanya sebelum baca Wadduha Orang bertakbir La ilaha illallah Wallahu akbar Wallillahilham Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli iza saja Ma wadda'aka rabbuka Wa maqala Walakilatu khairulaka Minal ula Walasawfayu'tika rabbuka Fatarza Apapun yang kau wahu Akan dikasih Allah Alam yajirika yatiman Fa'awah Bukankah sebelumnya Kau anak yatim Alam yajirika Kau anak yatim Tak punya ayah Fa'awah Dia yang melindungi engkau Wa wajadaka A'ilam Fa'alna A'ilan Miskin Sebelumnya kau miskin Tak punya apa-apa Fa'alna Dibuatnya engkau Kaya raya Wa wajadaka Ballam Fa'ada Sebelumnya engkau Ballam Ini yang menjadi masalah Ballam artinya sesat Sebelumnya engkau Sesat Nanti anak kita Diajik orang Ternyata nabi kalian itu Sebelumnya sesat ya Apa kata pendapat ulama Tiga pendapat Pendapat pertama Sebelumnya engkau pernah Tersesat di kota Makkah Ketika pulang Membawa barang Pendagangan dari negeri Syam Fa'ada Saat di gurun pasir Tak tahu mana arah Karena kalau di gurun pasir Bukit bisa berpindah Saat pergi Dia di sini Balik tetap Pindah Diumpus angin Twister Angin kencang Sebelumnya engkau Pernah tersesat jalan Mau balik ke Makkah Fa'ada Ditunjukkan yang kau jalan Makna yang kedua Sebelumnya engkau Tidak tahu Tentang hakikat Allah Maka setelah Turun Jibril Membawa wahyu Engkau pun menjadi tahu Jadi makna Ballam disitu Bukan maknanya Sesat menyembah Lata Uzzah Nah Nabi tidak pernah Menyembah Lata Uzzah Manat Hubal Jibti Tawud Naham Karena agama di Makkah itu Ada namanya Agama Hanafiah Samha Agama Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Murni Sebagiannya Hanafiah Samha Ada yang masuk Kristen Itulah dia Warakah bin Naufal Tapi Kristen yang murni Masih belum Bercampur Dengan yang lain Nah Jadi jangan Katakan Saya Apa terjemah Di dalam Quran Tengok nanti Terjemah Ad-Duhah Kalau dikatakannya Sesat Itu Mesti Ditakwilkan Bukan maknanya Sesat Menyebab Beralam Musrik Tidak Tapi maknanya Belum tahu Tentang hakikat Kebenaran Sampai akhirnya Jibril datang Barulah dia mengetahui Tentang hakikat Kebenaran Karena sudah Menerima Wahyu Tapi sebelum Jadi Nabi 40 tahun itu Allah sudah Menjaga dia Jangankan Sudah menjadi Nabi Sedangkan Waktu kecilnya Menyusu Di tempat Halimah Tusa' Dia saja Dadanya sudah Dibedah Anak-anak lari Menjumpai Halimah Halimah Kenapa Ada orang Menangkap Muhammad Dadanya Dibelah Anak-anak Menangis Halimah Tusa' Takut Diserahkannya Nabi ke Aminah Aminah Aku takut Menjaga Anakmu Nanti terjadi Apa-apa Aminah pun Menjaga Nabi Muhammad S.A.W Dibawaknya Ziarah Ke makam Abdullah Karena Dia sudah cukup Pulang Dalam Keadaan Yatim Pergi Dalam keadaan Yatim Pulang Dalam keadaan Piat Jadi Makna Dolan Disini Bukan sesat Menyembah Berhala Dalam keadaan Dibawaknya Dibawaknya